Rabu, 24 Juli 2024, ditemani aktor Alfie Alfandi, Abizar Al-Ghivari melaporkan akun Twitter at Project Huntra. Seperti yang diketahui, akun Twitter tersebut menuliskan tweet yang ofensif terhadap almarhum Ujye dan keluarga, berkaitan dengan meninggalnya suami aktris Jennifer Kupen, Daliwa Singh. Tak terima karena mental adiknya terdampak, Abizar pun membawa kasus ini ke ranah hukum dan mengungkap apa yang diinginkan keluarganya kepada akun pelaku. Karena akhirnya mengganggu kedamaian juga, dan akhirnya mungkin gue harus ditinggalkan, akhirnya makin gue disini, gak tak faham. Udah pernah nyoba diskuti sama adik sendiri, Bang, Abizar mungkin belum menganggap adik-adiknya. Udah, udah. Apapun keputusan yang gue lakukan, itu lah hasil rumingan dari keluarganya. Ini berarti hanya satu akun itu aja ya, atau sebenernya? Dan mungkin misalnya di update juga kan, Mas udah bertemu juga kan dengan si satunya lagi. Kalau yang satunya lagi itu udah selesai lah, jadi udah gak perlu dibantang lagi, kita fokus ke yang ini aja. Iya. Makanya kan juga sempat takut itu kan udah minta maaf di sosial media, tapi apalagi dia mungkin belum puas karena belum ketemu langsung. Saya tuh bukan belum puas ya, gimana ya. Permintaan maaf di media sosial media mempertulat ke payah orang-orang, misalnya sih, lu udah bisa ngerti ngantin orang, kalau orang-orang, walaupun keluar, dia tak keluar. Juga secara langsung, dia juga ke etik saja. Makanya, aku tak di ya, jakin dia bisa ketemu. Apakah pencabutan ini akan dicabut, laporan ini? Berarti lagi kita lihat ke depannya, seperti apa ya? Tapi udah keluar pasal belum sih di sini? Kita lihat nanti, kita temukan berarti. Pasal-pasal yang disangkakan, pasal apa? Itu mungkin hak kepolisian ya, kita belum punya hak untuk ngomong. Tapi, tapi biasanya kalau udah laporan-pinak koran, ada LP-nya, nanti sendiri lu udah ada laporan. Nanti kita tunggu dari ekonomi. RIP. Up to date nanti ya? Up to date nanti, up to date kepolisian ya. Ini cepat sepuluh DM aku tersebut gak sih, kan, untuk menegur lho? Seperti gini lho, banyak-banyak yang udah bilang dan komen juga katanya si ampun tersebut, karena mereka yang request DM ini kan banyak, kan? Gak cepat 160 orang, kan mungkin dibuat ya. Gue gak bisa nyari satu-satu, agar ini juga gini yaudah, kita tunggu aja. Kita langsung aja sama saya. Sekarang, bakal cuma aja gak sih? Berapa lama mungkin untuk permintaan maaf dari dia atau gimana? Ini kasih waktu berapa? Ya, sampai ketemu lah pokoknya. Gue gak ada yang kasih waktu. Sampai ketemu. Kita tunggu lah, kita tunggu yang tingkat baik ya. Umi sendiri ya? Umi seperti yang nomor itu? Umi ya ini. Hasil yang gue lakuin sekarang ya itu dari restoran. Jadi, ya emang apa ya. Yang mulai aku sekarang, sampai ketemu udah. Dari kemarin, putuh di. Umi pun, besok mempunyai ketemakan. Umi ya, bukannya ikut. Tapi, ya ini. Respondan itu. Ini enak apa-apa dikewanya. Setelah ini, sebenernya ini gak cuma sekalian dua kali. Cuma karena emang ini efeknya adalah nyampe ke mentalan. Gue sendiri, makanya gue speak up. Kalau enggak, mentalnya ini apa? Kalau ini enggak berkelihatan. Aku gak bakal speak up kayak gila. Karena ini hal-hal yang udah aja. Tentalku lebih dari ini kok. Aku cuma kayak gini dulu. Iya. Dan ini begitu keseriusan kita terhadap pelaku yang melakukan hal tersebut. Keseriusan kita adalah datang ke sini untuk mengungkapkan rasa yang kami rasakan. Dan semoga menjadi hikmah bagi semuanya. Juga lagi. Pihak yang terkait. Yang memiliki akun. Namun. Sudah padahal. Berarti sudah melacak keberadaan yang pemilik akun. Udah tau gitu posisinya orang mana kan. Yang katul kan dari luar Jakarta kan. Ya, luar Jakarta gak tau. Sebetulnya. Biap-biap pokoknya untuk tahu. Pemilik akun. Pemilik akun. Gimana? Dipilih. Kondisi nyokap, Bi. Kita pilih kopi-kopi. Kita pilih kopinya. Hahaha. Kondisi nyokap, kondisi dia gimana? Ya, nyokap kondisinya ya. Yang sebenernya gini. Kondisi nyokap, buah, sama adika. Itu kita baik-baik aja. Cuman terlebih. Yang menjadi highlight dalam masalah ini kan. Ini kondisi adik-adik. Aila sama bila mungkin menek. Kita pilih kopinya yang lain. Itu yang menjadi konser kita terlebih. Karena kita gak tau. Apalagi Aila buat SMA gitu. Agil-agilnya. Jadi emang harus dijaga banget. Makanya itu tarik dulu. Ya kalau menjagain Aila dulu. Biar mentalnya pun juga sama dengan asli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.